Pakan merupakan faktor penting dalam memulai usaha peternak Bank pakan adalah faktor utama, faktor penting dalam peternak Kenapa? Karena 80% biaya produksi dalam kandang itu masuk ke pakan Sisanya 20% adalah untuk perawatan dan sebagainya Tapi 80% itu adalah mengenai pakan Jadi memiliki bank pakan sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peternak Jadi jangan sampai kita sudah peternak, punya populasi peternak banyak tetapi belum punya bank pakan Jadi kesempatan kali ini kandang gempel akan mengajak sobat ngerit untuk ke lahan Kita disini lahan dari kandang gempel, ada beberapa rumput seperti odot, ada indigo vera sebagai rambanan Belangan legum ya, disana ada gajahan, ada pakcong Dalam pengembangan masih ada setaria, meksikana sama membaca Kesempatan kali ini kandang gempel akan mengajak sobat ngerit memberitahu bagaimana cara menanam rumput odot Pengembangan mengembangkan rumput odot agar lebih cepat tumbuh dan lebih cepat panen pada tahap pertama Sebelum kita lanjutkan, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari kami Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Seperti yang sudah sobat ngerit ketahui bahwasannya metode penanaman rumput, baik rumput gajahan, odot, pakcong, dan berbagai jenis rumput yang lainnya Itu biasanya ada dua ya, tapi yang sering kita kenal adalah metode stack batang Stack batang dan yang kedua adalah pulse Pada kesempatan kali ini, saya dari kandang gempel akan mengajarkan bagaimana cara kami menanam rumput odot dengan metode pulse Kenapa metode pulse yang kita pilih? Untuk penanaman pertama tetap kita biar hanya stack Karena kita beli bibit ya, terutama bagi sobat ngerit pasti pertama belinya bibit dalam bentuk stack batang Setelah datang kita tanam, kita rawat hidup Pengembangannya saya lebih cenderung ke metode pulse Kenapa? Karena lebih cepat berkembang Lebih cepat berkembang, sekali kita tanam itu langsung tunasnya bisa kita atur banyaknya Terus pertumbuhannya sama dengan yang sudah pernah dipanen Jadi kalau dari stack batang itu kita tanam, pertama kali kita tanam itu tumbuhnya sampai bisa dipanen itu sekitar 60-70 hari Kalau dari metode pulse, itu paling lama itu 45-45 hari di musim hujan dan 45-50 hari di musim kemarau Bagaimana metode pulse itu? Metode pulse adalah cara penanaman rumput dengan cara seperti stack batang Tetapi diikutkan akar dan sedikit tanah yang ada di rumput tersebut Jadi istilahnya merubek bagian akar, kita ambil beberapa batang dan akar yang sudah ada di situ Jadi begitu kita taruh di tanah tempat dia akan kita tanam, itu pertumbuhannya sangat cepat Pada kesempatan kali ini kandang gemel akan menampilkan bagaimana cara kami melakukan metode pulse dalam penanaman rumput odot Oke, disini kami sudah bersama tenaga dari ikan dan gemel ya Yang saat ini sedang mengambil bibit odot dengan metode pulse seperti ini kurang lebihnya Jadi diambil akar tumbuhan yang sudah tumbuh seperti ini sedikit Terus diambil beserta batang serta akarnya Bahkan tanahnya kalau bisa diikutkan sedikit nanti ini akan lebih cepat pertumbuhannya Jadi ketika dia ditanam ke lahan baru, tempat dia akan ditanam Dia tidak memerlukan proses adaptasi, dia akan langsung tumbuh tanpa perubahan Tetapi perlu diingat, kalau sudah terlalu tinggi batangnya seperti ini Tumbuhnya sudah terlalu tinggi seperti ini, ada kemungkinan layu terlebih dahulu Jadi lebih baik sedikit dipotong nanti sebelum ditanam ya Sebelum ditanam, ini sedikit dipotong, agak mudah seperti ini Justru malah dalam satu malam sudah tumbuh sekitar 2-3 cm Jadi metode ini sangat bermanfaat bagi kita yang terdesak pakan Buru-buru untuk tanam pakan atau mengejar waktu musim hujan Misal musim hujan sudah mau habis, kita mau tanam terburu nanti musim kemarau Nah takut belum tumbuh tinggi dan sebagainya bisa menggunakan metode ini Oke ini contohnya ya, kita akan mengambil contoh pengambilan ya Jadi kita ambil beberapa robek tunas dari sebuah rumpun seperti ini, bisa dilihat dulu Nah ini dari tanah diambil, sekalian dengan tanahnya kita ambil kurang lebih 1 per 3 sampai maksimal setengah dari rumpun tersebut Jangan habis ya, nanti mati Jadi diambil kurang lebihnya, sekian Lalu dia akan terbawa bersama akarnya Jadi bisa kita lihat seperti ini Nah ini yang dibawa Ini ada batangnya Ada batang besarnya, batang inangnya Terus ada akarnya juga Dari sini kita, kalau memang kita mau pertumbuhannya cepat, bisa ditanam semuanya seperti ini Jadi begitu nanti sudah hidup, sudah tunasnya banyak, bahkan sampai 20an tanpa menunggu pertumbuhan tunas berikutnya Nah ini nanti juga tumbuhnya dalam waktu 30 sampai 40 hari sudah bisa dipanen Berbeda dengan rumput, kalau pakai stek batang itu membutuhkan waktu sekitar 60 sampai 70 hari baru bisa masuk masa panen Ini pun masih bisa kita pecah lagi sebenarnya, cuma tergantung bagaimana kita mau menanam Kalau kita maunya banyak, jadi sekali tanam bisa langsung panen Ya sudah, dalam 1 pols kita tanam lebih dari 4-5 tunas seperti ini, nanti sudah sangat banyak Tapi kalau kita mau hemat bibit ya, jadi kita pecah lagi jadi 2 mungkin Jadi nanti dalam 1 pols, 1 tanaman mungkin hanya akan ada sekitar 10 sampai 15 tunas dalam tunas pertama Jadi tidak menunggu tunas berikutnya setelah dipanen, nanti tunas pertama akan langsung banyak Seperti ini ya, kurang lebihnya, kalau kita pakai metode pols Ini tinggal kita, ini batang, ada akar inangnya, bahkan sudah ada anaannya juga Jadi ini tinggal kita masukkan ke lokasi yang akan tempat kita tanam Misalnya seperti ini, terus kita tindih dengan sedikit tanah Ini sudah pasti hidup, dijamin hidup ya Bahkan ketika kekurangan air pun juga tetap hidup Cuma alangkah lebih baiknya kalau sudah terlalu tinggi seperti ini, setelah ditanam nanti dipotong Nanti justru tunasnya akan cepat tumbuh dan banyak Kalau ini tidak dipotong, nanti ini akan layu dulu Batang yang besar ini akan layu, baru akan tumbuh tunas yang baru Justru malah menjadi lama Atau bisa juga dengan jumlah besar seperti ini Ini besar ya, ini ada banyak sekali rumpunya di sini Walaupun belum ada tunasnya, ini sekali kita masukkan ke tanah Lalu kita tindih dengan tanah dari sampingnya Kita timbun dari samping kanan kirinya Ini nanti akan banyak sekali tunasnya Kalau seperti ini akan lebih dari 30 tunas nanti yang akan tumbuh Dan sangat cepat pertumbuhannya Berikutnya kita akan menunjukkan bagaimana cara penanamannya Jadi tanah yang mau ditanam, sebelumnya kita buat lubang dulu sedikit Ini kita buat banyak karena memang kita mau besar Kalau sobat ngerit bisa sedikit saja, kecil saja Yang penting bisa untuk memasukkan akar Terus ini polsnya kita masukkan Sobekan akarnya kita masukkan, kita tindih saja Seperti ini Kalau tunas yang sudah tumbuh ini sudah tinggi Itu lebih baik nanti Dihilangkan saja Jadi nanti akan pertumbuhannya justru malah lebih cepat Tetapi kalau tidak dihilangkan, kadang dia akan layu dulu Terus kita terpaksa menunggu tunas yang berikutnya Lebih baik dipotong saja Contohnya kita akan buat satu lagi Ini yang memakai akar yang tinggi Memakai tunas yang sudah tinggi Nanti kita potong Nah ini sudah langsung banyak Kita inginnya langsung banyak Sebabnya jadi besok dalam satu bulan ke depan Sudah bisa dipanen Dan dalam jumlah produksi yang sudah banyak Karena mengejar waktu ya ini ya Nah setelah ditanam Tunasnya kita potong saja Nanti justru akan banyak tunas yang tumbuh Dari bekas potongan tersebut Serta dari kanan kiri potongan tersebut Ini dalam skala ini Tunasnya besok ini bisa lebih dari 20 ya Dan yang masih muda seperti ini Yang baru dipotong ini Ini nanti dalam satu malam sudah langsung tumbuh Sekitar 2 sampai 3 cm Bahkan kadang lebih kalau tanahnya subur Nah ini akan sangat cepat ya Oke sobat ngerit Seperti itulah Bagaimana cara kami Dari kandang kempel Memperbanyak jumlah rumput kami Jumlah pangpakan kami Dengan metode pulse Jadi bukan dari stack tapi pulse Tapi metode ini hanya bisa digunakan Kalau kita sudah punya rumput tersebut Dengan sistem pulse Metode pulse 35 sampai 40 hari Setelah ditanam Itu sudah bisa untuk dipanen Sudah bisa untuk dijadikan pakan Dengan produksi yang sudah banyak Jadi tidak seperti stack batang Yang kurang lebihnya Butuh waktu 60 sampai 70 hari Baru bisa dipanen Kalau metode pulse ini Dalam 35 hari saja Sudah bisa dipanen dengan produksi yang sudah banyak Jadi ini sangat cepat Oke sekian dulu tips dan trik dari kandang gemel Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk berlangganan video-video dari kami Aktifkan juga lonceng notifikasinya Jikalau sobat ngarit punya pertanyaan Kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Kami akan senantiasa dengan senang hati menjawabnya Oke maju terus petanak Indonesia Salam ngarit dari plat ade castangan pokok attik Zahl www.taka.si Ina-sang Ina-sang . Tiap